Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Boleh dikodoh bagi sebagian orang Tapi nanti kita bahas tentang mengkodoh sholat sunnah Ada sholat sunnah yang terikat dengan sebab Kalau sebabnya ada sunnah dikerjain Tahiyatul masjid sunnah ketika masuk masjid Sholat gerhana sunnah ketika terjadi gerhana Sholat istisqoh sunnah ketika terjadi pacaklik kekilingan Kemudian ada sholat sunnah yang gak dua-duanya Gak ada waktunya, kagak ada sebabnya Ini yang disebut dengan istilah sunnah mutlak Sholat sunnah mutlak Sholat kagak napa-napa Waktunya kagak ada, sebabnya juga kagak Ya pengen aja sholat Pengen Habis pagi-pagi, habis ngopi, sholat duha Udah, sampai dua belas rokat udah beres Maksimal duha kan dua belas rokat Kalau kemarin kita sebut maksimal delapan rokat Jadi antara yang bilang delapan atau dua belas Beres sholat duha dua belas rokat Dia bingung ngomong apa yang lain Tidur gagal ngantuk Mau kerja nganggur Sholat aja lah Sholat aman Ya sholat pengen aja Itu namanya sholat sunnah mutlak Kagak ada sebabnya Kagak ada waktunya Pengen aja Pengen aja Apa namanya Habis sholat zohor Habis sholat zohor Badia udah Badia zohor kan berokah Udah beres Mau sholat lagi lah Sholat apaan Ya pengen aja sholat Sholat kagak napaan Itu sama namanya sholat sunnah mutlak Namanya sholat sunnah mutlak Aturannya bagaimana sholat sunnah mutlak Kagak ada aturan macam-macam Yang penting jangan di waktu terlarang Itu aja Jadi sholat sunnah mutlak itu sholat Yang dikerjakan sebagai tambahan pahala Begitu Tapi tidak boleh di waktu terlarang Gak boleh habis subuh Habis sholat subuh gak boleh Habis sholat asar gak boleh Ketika matahari terbit Jangan Ketika matahari terbenam Jangan Ketika matahari pas di atas kepala Jangan sholat sunnah mutlak Tapi kalau sholat sunnah yang punya waktu dan sebab Boleh itu dikerjain Bahkan di waktu terlarang Misalnya kita sholat asar di masjid Di musolah rumah kita Karena di sholat asar itu Waktu terlarang sholat itu gak boleh Kita denger nih ada Ada pengajian nih Ustadz pulan Kesono ah gitu Rupanya pengajiannya di masjid Kita sampai masjid Ustadznya belum nyampe Nah maka itu daripada mengung Sholat tahiyat dululah gitu Itu dia sholat tahiyat habis asar Boleh Boleh Sebab tahiyatul masjid Sholat yang punya sebab Sebabnya masuk Masuk masjid Karena dia masuk masjid Maka sunnah tahiyat Gitu Jadi kalau sholat sunnah yang punya sebab Dilakukan Apa namanya Di waktu terlarang Boleh Sholat subuh Di masjid sendiri Atau di rumah Pas hari minggu Lupa nih Ada Pengajian subuh gabungan Akhirnya datang dia Ketempat masjid yang ada subuh gabungannya Masuk masjid Sholat dulu Diyarudhu Rokat Sholat sunnah Boleh Walaupun dikerjakan Ada sholat subuh Tapi karena punya sebab Nah boleh Itu namanya Sholat sunnah yang punya sebab Jadi sholat sunnah Ada yang terikat waktu Terikat sebab Ada yang tidak Kedua-duanya Gak ada waktunya Gak ada sebabnya Suka-suka aja Pengen aja Daripada pengong Gak jadi pahala Mendingan sholat Diorokat Kan begitu Dan itu Banyak itu Dikerjain Sama Kita punya Orang tua dulu Begitu Anaknya lagi Ujian di pesantren Dia sholat Kadang ada puasanya Hari selasa Gak ada puasa sunnah Selasa kan Dia puasa sunnah Mengapa Puasa sunnah Anak gue Di pesantren Lagi ujian Mudah-mudahan Jadi wasilah Jadi tawasul Jadi doa Buat Buat anaknya Biar lurus Jadi doa Kepada Allah Maka wasilah Puasa Emang boleh Puasa di hari sunnah Boleh Puasa sunnah Mutlak Jatuhnya Sama puasa sunnah Juga ada Jadi ada puasa sunnah Yang terikat Waktu Ada puasa sunnah Yang tidak terikat Waktu Puasa sunnah Mutlak Nah kan Cuman kata ulama Puasa sunnah Mutlak Itu jangan Di hari Jumat Kalau ulama Syafi'i bilangnya Bukan haram Makru Ini hari Jumat Nih Aduh Gue besok Puasa Besok hari Jumat Gue besok Puasa Puasa apa Gue pengen Puasa sunnah Mutlak Itu makruh Itu makruh Milih hari Jumat Sendirian Itu makruh Tapi kalau besok Hari Jumat 9 Arofah 9 Boleh Kagak ada makruh Sebab Jumatnya pas Tanggal Jadi orang Puasanya Gara-gara Tanggal Sembilan Bukan gara-gara Jumat Sama Puasa sunnah Mutlak Kalau Sendirian Di hari Jumat Itu Ulama Syafi Bilangnya Makruh Yang lain Bilangnya Haram Gak boleh Masih untung Kita dah Masih dapat Mahala Puasa Cuman Makruh Milinya Jumat Makruh Wattah Sulut Tahiyyatu Dan Salat Sunnah Tahiyyat Itu Bisa Kita dapat Bifardin Aunaflin Hanya Dengan Salat Fardu Atau Dengan Salat Sunnah Jadi Maksudnya Ketika Orang Masuk Masjid Ada Sunnah Tahiyyatul Masjid Nah Tahiyyatul Masjid Itu Bisa Kita dapat Pahalanya Kalau Kita Masuk Masjid Langsung Salat Fardu Misalnya Atau Langsung Salat Sunnah Qobliya Artinya Tidak Khusus Salat Tahiyyatul Masjid Doroka Enggak Jadi Pas Kita Masuk Masjid Baru Beres Azan Kan Ada Salat Sunnah Qobliya Kalau Ada Orang Mau Masuk Masjid Langsung Salat Sunnah Qobliya Itu Qobliya Sudah Sepaket Sudah Dapat Sekalian Pahalanya Tahiyyatul Masjid Ada Orang Masjid Imam Sudah Takbir Sudah Ikut Langsung Salat Fardu Itu Salat Fardunya Jadi Tahiyyat Jadi Tahiyyatul Masjid Cukup Bisa Didapatkan Keutamaan Pahalanya Dengan Salat Fardu Yang Dilakukan Pertama Kali Ketika Masjid Atau Dengan Salat Salat Sunnah Ya Kalau Mau Dipisahin Bagus Salat Sunnah Tahiyyatul Masjid Habis Tahiyyat Kemudian Qobliya Gak Apa Juga Cuman Qobliyanya Itu Sudah Sudah Cukup Untuk Mendapatkan Fadilah Tahiyyatul Masjid Kayak Orang Puasa Kodok Ramadan Pas Hari Senin Dapat Puasa Kodok Ramadan Guur Kewajibannya Sekalian Dia Dapat Keutamaan Puasa Hari Senin Walaupun Gak Niat Senin Niatnya Cuman Kodoknya Doang Cuman Karena Itu Pas Hari Senin Dapat Itu Jadi Itu Salah Satu Bentuk Rahmat Allah Bahwa Orang Muslim Dapat Pahala Gampang Pokoknya Jadi Muslim Jangan Macem-macem Menurut Apa Kata Yang Disebutin Ulama Pahala Banyak Banyak Asal Nur Tidak 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 Masjid Masjid Nah Cuman Tahiyyat Ini Memang Hanya Dibolehkan Atau Sah Dikatakan Tahiyyatul Masjid Kalau Dia Masuk Masjid Nah Di Tengah Masyarakat Kita Ada Tiga Model Masjid Kalau Yang Saya Lihat Pertama Ada Tempat Yang Dikhususkan Untuk Salat Lima Waktu Dan Tanah Di Wakafir Salat Lima Dikhususkan Itu Maksudnya Dikasih Sejadah Ada Pengimbaran Ada Miknya Ada Tempat Imamnya Dikasih Tempat Itu Namanya Dikhusus Dan Tanahnya Diwakafir Tanahnya Diwakafir Ini Masjid Yang Seluruh Ulama Sepakat Bahwa Ini Masjid Hukum Hukumnya Masjid Artinya Orang Haid Gagak Boleh Masuk Orang Junuk Jangan Tiduran Di Situ Ikti Kapsah Diam Disitu Kemudian Gak Boleh Jual Beli Gak Boleh Ngumumin Orang Hilang Ada Yang Kedua Kalau Di Indonesia Ada Tempat Yang Dikhususin Buat Solat Ada Sejadahnya Ada Pengimbarannya Ada Miknya Tempat Imam Dikasih Tempat Hudu Tapi Tanahnya Gak Diwakafin Jalannya Dibuka Buat Umum Orang Boleh Solat Tapi Tanahnya Ini Masih Masih Punya Orang Belum Diwakafin Nah Ini Yang Diperdebatkan Oleh Ulama Diperdebatkan Sebab Masjid Itu Harus Terbebas Dari Intervensi Manusia Makanya Sebagian Ulama Bilang Diwakafin Tapi Tapi Kata Ulama Lain Tidak Perlu Sebab Allah Dalam Nabi Muhammad Bilang Gimana Dalam Hadisnya Julilat Lial Ardu Masjid Dan Seluruh Muka Bumi Ini Itu Allah Jadikan Bagi Kalian Masjid Tempat Salat Masjid Tempat Bersuci Tayammu Maka Siapa Yang Kedapatan Waktu Salat Dia Punya Masjid Dia Punya Tohar Itu Jenis Yang Kedua Ada Yang Ketiga Yang Memang Dikhususkan Untuk Salat Tapi Temporer Jumatan Doang Parkiran Basement Ruptof Dijadin Atau Aula Di Kantor Lantai 17 Lantai 25 Yang Kalau Pagi Jumat Digelarin Sejadah Beres Beres Jumat Digelar Lagi Meja Pingpong Net Buru Tangkis Nah Kalau Yang Ketiga Semua Ulama Sepakat Bukan Masjid Artinya Kalau Masuk Situ Sebab Beres Ente Jumat Ini Yang Digelar Net Badminton Net Pingpong Bukan Jadi Kalau Jenis Yang Pertama Sepakat Semua Masjid Tapi Yang Kedua Ini Diperdebatkan Artinya Ada yang Bilang Masjid Hukumnya Masjid Ada yang Mengatakan Bukan Masjid Tapi Kalau Yang ketiga Tadi Udah Pasti Bukan Masjid Semuanya Ulama Sepangkat Kayak Ada Ada Kemarin Lihat Di internet Tren Mobil Apa Namanya Mobil Masjid Keliding Gitu Itu 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 Nomor Ketiga Jatohnya Jadi Yang Pertama Disiapin Buat Masjid Disediain Dikhususin Jalannya Dibuka Tanahnya Diwakafin Yang Kedua Disediain Buat Masjid Disiapin Dikhususin Buat Masjid Tapi Tanahnya Belum Wakaf Gitu Kapan Waktu Yang punya Bilang Udah Bubar Anak Bu Mau Kawin Gitu Ini Gue Mau Jadi Rumah Buat Anak Bu Bubar Semua Udah Orang Tanah Nah Yang Ketiga Disiapin Temporer Khusus Untuk Sholat Tertentu Kayak Lapangan Di Sholat Idul Fitri Idul Adha Itu Model Yang Ketiga Kalau Yang Ketiga Sudah Pasti Tidak Ada Tahiyyat Memang Bukan Masjid Jadi Biar Tau Aja Nah Kalau Ini Kayaknya Model Yang Kedua Maka Yang Masuk Sini Tahiyyat Masih Diperkenankan Setidaknya Pake Pandangan Ulama Yang Tidak Mensyaratkan Wakaf Tapi Kalau Jumatan Pas Jatuhnya Disitu Itu Di Belakang Situ Kagus Sama Kita Hiat Mau Tahiyat Apa Mobil Direktur Ditahiyatin Kan Kagak Itu Masjid Etikap Juga Sama Yang Berlaku Di Makanya Kalau Apa Namanya Nyari Etikap Yang Sekiranya Masjid Dengan Definisi Nomor Satu Tadi Emang Masjid Dikhususin Dan Tanahnya Di Wakafin Biar Istilahnya Tidak Terjadi Perbebantan Di Jamburya Tabik Banyak Masjid Tapi Tanahnya Belum Wakaf Masjid Banyak Seenggaknya Itu Jenis Definisi Yang Kedua Masih Masjid Sebagian Ulama Bilang Itu Orang Tahiyyatul Masjid Masuk Bisa Dapat Tahiyyatul Masjid Dengan Sholat Fardu Atau Sholat Sunnah Wah Warokatan Baik Sholatnya Dua Rokat Atau Lebih Dari Dua Rokat Datang Masuk Masjid Pas Sholat Maghrib Langsung Ikut Sholat Maghrib Tiga Rokat Tiga Rokat Bisa Jadi Tahiyyat Artinya Sudah Dapat Dengan Tiga Rokat Tersebut Dia Dapat Keutamaan Apa Namanya Tahiyyatul Tahiyyatul Masjid Nawaha Awla Baik Dia Niatin Sekalian Atau Tidak Diniatin Masuk Masjid Mau Kobliyah Langsung Tidak Maka Ada Barangan Tahiyyat Dapat Itu Fadila Tahiyyatul Masjid Ya Kalau Niatnya Dibarangin Boleh Tidak Ada Masalah Cuman Tanpa Niat Itu Tidak 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 Ada Masalah Kemudian Kesunahan Tahiyyatul Masjid Terulang Dengan Terulangnya Dia keluar Masuk Keluar Dia Masuk Lagi Adat Sunnah Tahiyyat Keluar Lagi Masuk Lagi Adat Tahiyyat Jadi Berulang Ulang Itu Terjadi Watafutu Biljulusi Dan Sunnah Tahiyyatul Masjid Itu Ilang Waktu Tahiyyatul Jadi Ilang Biljulusi Kalau Dia Masuk Langsung Duduk Amid Baik Itu Sengaja Duduknya Awunasian Atau Lupa Watol Al-Fasuh Dan Duduknya Dalam Waktu Yang Panjang Itu Lama Tol Al-Fasuh Jedaknya Jedak Dia Sadar Sama Jarak Masuk Sudah Lama Masuk Masjid Langsung Duduk Dia Udah Buka HP Dia Udah Jawab Whatsapp HP Ditutup Dia Buka Instagram Dia Lihat Video Udah Komen Komennya Ditanggepin Orang Dia Balas Lagi Baru Dia Ingat Gue Belum Tahiyyat Udah Kelamaan Kalau Udah Kelamaan Ilang Tapi Kalau Baru Sebentar Baru Masuk Masjid Langsung Duduk Eh Belum Tahiyyat Langsung Beri Boleh Tahan Gak Hilang Jadi Fadilah Hilang Ketika Orang Itu Sudah Duduk Kemudian Baik Duduknya Sengaja Atau Lupa Nah Orang Orang Yang Sudah Terlewat Kemuliaan Tahiyyat Masjid Entah Karena Dia Duduknya Lupa Kelamaan Atau Memang Masjid Dalam Keadaan Tidak Wudu Dia Masjid Dipanggil Merbot Misalnya Suruh Melihat Asih Kagak Kagak Adem Masuk Masjid Tanpa Wudu Nah Orang Yang Seperti Ini Yang Masjid Bukan Tujuan Sholat Atau Dia Masjid Punya Wudu Tapi Udah Duduk Lamaan Itu Disunahkan Untuk Membaca Tasbih Apa Tasbihnya Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata Illa billahil adil azim Itu Empat Kali Itu Sunnahnya Artinya Masuk Masjid Kita Biar Ada Sunnahnya Biar Dapat Pahala Baca Biar Kagak Sholat Masjid Tapi Kalau Baca Ini Seenggaknya Malaikat Nauin Ini Orang Masih Benar Daripada Masuk Masjid Langsung Duduk Dia Main HP Ya Gak Apa HP Dia Terserah Dia Cuman Kan Kagak Ada Sunnahnya Tengah Bagus Jadi Masjid Subhanallah Alhamdulillah Empat Empat Kali Dalam Masjid Subhanallah Alhamdulillah 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 Itu Sunnahnya Seperti Seperti Itu Waiyus Sahabu Kemudian Masuk Ke Salat Sunnah Yang Lain Dianjurkan Ziyadat Turam Ataini Dianjurkan Itu Yang Namanya Menambah Dua Rukaat Sebelum Zohor Dan Juga Sebelum Jumat Jadi Kan Kemarin Kita Singgung Bahwa Kobliah Zuhur Itu Ada Dua Mengambil Riwayat Siapa Riwayat Sayyidah Aisyah Kan Kata Ulama Kata Kalau Ulama Syafi Bilangnya Salat Sunnah Rawatib Yang Mu'akada Itu Kan Sepuluh Dua Sebelum Zuhur Dua Abis Zohor Dua Abis Madrib Dua Abis Isya Dua Sebelum Subuh Kan Jumlahnya Sepuluh Ini yang Mu'akad Tapi Disunahkan Tambahin Yang Sebelum Zuhur Tambahin Dua Jadi Empat Sebagaimana Yang Jum'atan Juga Ditambahin Sebelum Jum'at Dua Lagi Jadi Empat Kita Udah Bahas Soal Apa Namanya Kobliah Jum'at Pada Intinya Kobliah Jum'at Disunahkan Dalam Pandangan Madhab Imam Syafi'i Yang Tidak Mensunahkan Itu Imam Ahmad Bin Hambah Sebab Bagi Imam Ahmad Jum'atan Itu Punya Hukum Yang Berbeda Sama Zuhur Maka Maka Tidak Tidak Kobliah Tapi Imam Ahmad Juga Gagak Bilang Orang Yang Kobliah Bid'ah Dosa Dia Bilang Dimakruhkan Sebab Bagi Kami Jum'atan Bukan Zohor Maka Tidak Ada Kesunahan Kalau Gagak Ada Kesunahan Hukumnya Makruh Ya Makruh Gimana Sayang Aja Makruh Kayak Orang Sholat Pas Imam Sudah Dimimbar Itu kan Sebagai Ulama Bilang Makruh Sayang Aja Mendingan Duduk Sayang Aja Mendingan Duduk Kaga Usah Sholat Gitu Maksudnya Jadi Kaga Usah Dibilangin Orang Berdosa Jangan Ya Cuman Sayang Aja Kata Imam Ahmad Namanya Makruh Bukan Bukan Haram Itu Sunnahnya Tambahin Sebelum Zohor Dua Rokat Lagi Jadi Empat Sebelum Jumatan Juga Dua Lagi Jadi Empat Warokataini Ba'adamu Dan Juga Dua Lagi Setelah Jumat Jadi Setelah Jumat Ada Tambahan Dua Rokat Badia Jumat Yang Dua Jadi Empat Sebab Itu Dilakukan Oleh Banyak Sahabat Nabi Termasuk Sayyidina Ibn Masyuh Sayyidina Ibn Masyuh Direwatkan Salat Sebelum Dan Sesudah Jumat Empat Rokat Sebelum Empat Rokat Sesudah Wa'arubahin Qoblal Asri Sunnah Juga Nambahin Sunnah Rokatib Yang Tadinya Sepuluh Rokat Sebelum Zohar Habis Zohar Habis Maghrib Habis Isya Sama Sebelum Subuh Tambahin Habis Asar Habis Asar Berapa Sunnah Empat Rokat Bintu Qoblal Maghrib Dua Rokat Sebelum Maghrib Qoblal Isya Dua Rokat Sebelum Isya Akhirnya Seluruh Solat Lima Waktu Ada Sunnah Qobliah Cuman Ada Yang Mu'akad Ada Yang Kaga Mu'akad Qobliah Yang Mu'akad Itu Qobliah Zohar Sama Qobliah Subuh Qobliah Asar Sunnah Ada Tapi Bukan Mu'akad Qobliah Maghrib Sunnah Ada Cuman Bukan Mu'akad Qobliah Isya Sunnah Ada Cuman Bukan Mu'akad Yang Mu'akadah Itu Qobliah Zohar Sama Qobliah Subuh Begitu Tapi Bukan Berarti Terang Cuman Ini Bukan Ru'akadah Yang Mu'akadah Dan Ini Kan Hitung Hitungan Fiki Mu'akad Gail Mu'akadah Itu Maksudnya Yang Disebut Mu'akadah Itu Kan Ru'akadah Yang Hampir Tidak Pernah Ditinggalkan Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Qobliah Zohar Tidak Pernah Ditinggal Qobliah Riwayat Disebutkan Nabi Muhammad Pernah Sekali Meninggalkan Qobliah Zuhur Di malam Beliau Menjadi Pengantin Bersama Sayyidah Aisyah Waktu itu Tapi Selain itu Enggak Maka Jadi Mu'akadah Nah Yang Tidak Mu'akadah Ini Riwayatnya Nabi Kadang Ngerjain Kadang Kanggar Itu Hitung Hitungan Fiki Tapi Kalau Hitung Hitungan Ilmu Tasob Semuanya Sunnah Mu'akad Itu Kalau Hitungan Beda-bedanya Mu'akad Atau Mu'akad Pokoknya Semuanya Qobliah Zuhur Hayo Qobliah Asal Qobliah Maghrib Qobliah Isya Asal Jangan Bakdiyah Asal Asal Jangan Bakdiyah Subuh Kan Gak Gak Ada Itu Itu Hitung Hitungan Fiki Beda Beda Itu Hitungan Kan Ya Itu Hitung Hitungan Fiki Orang Salat Tiba Maka Kain Selembar Doang Asal Maka Kain Nutupin Puser Sampai Bawah Lutut Sah Solat Hitung Hitungan Fiki Tapi Hitung Hitungan Tau Subuh Jelek Banget Itu Tau Orang Subih Bilang Jelek Banget Itu Tidak Beradab Kepada Allah Juga Tidak Menghormati Ibadah Tidak Menghormati Ibadah Masa Mau Kondangan Pilih Baju Seminggu Sebelum Hari Haudah Milih Kondangan Solat Kain Selembar Asal Nemu Itu Kan Tidak Punya Ada Tapi Hitung Hitungan Fiki Mesah Hitung Hitungan Fiki Sah Nah Ustadz Ulama Yang Ajar Bik Itu Jangan Dibilang Dia Nyuruh Ustadz Nyuruh Solat Cuma Kain Selembar Bukan Bukan Orang Lagi Jelasin Hukum Itu Hukum Sah Boleh Soalnya Saya Pernah Digituin Itu Ada Orang Nanya Ustadz Kalau Saya Solat Di Masjid Sof Saya Kagak Nyambung Dia Belang Emang Kenapa Nggak Nyambung Lagi Nungguin Bocah Tidur Ustadz Jadi Bocah Tidur Di Ujung Masjid Dia Solat Di Samping Sedangkan Sof Di Depan Jauh Nggak Nyambung Maksudnya Jarak Apa Namanya Tapi Masih Di Masjid Persis Kayak Orang Solat Di Istiqlal Orang Kan Ke Istiqlal Bukan Mau Solat Mau Jalan Jalan Kan Makanya Ke Istiqlal Itu Bawa Bocah Nenek Nenek Di Bawa Aki Aki Di Itu Anak Bocah Keliling Istiqlal Itu Capek Tidur Dia Emak Dia Mau Kedepan Bocah Nungguin Dia Nungguin Samping Bocah Kaya Ikut Solat Sayang Cuman Jemaah Disini Jauh Sahab Kan Dia Nanya Itu Sahab Enggak Saya Bilang Dalam Ilmu Fikih Solat Jamaah Asal Di Masjid Yang Sama Sah Walaupun Jarak Jauh Yang Penting Di Bangunan Masjid Yang Sama Begitu Jarak Kalau Di Tiang Yang Paling Ujung Jarak Berapa Puluh Sof Asal Masjid Di Masjid Yang Sama Begitu Itu Dibilang Waduh Ustaz Juro Kaga Ngerapetin Sof Saya Gagak Juro Gitu Orang Nanya Sahab Sebab Ilmu Fikih Ketentuannya Kalau Solat Berjamah Solat Orang Jauh Dari Sof Tidak Nyambung Tapi Masih Di Masjid Yang Sama 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 Kecuali Dia Di Luar Pintu Masjid Solat Atau Solat Di Ruangan Yang Bukan Masjid Jarak Sampai Lebih Dari 20 Sof Yang Lewat Dari 20 Sof Kaga Sah Di Luar Masjid Tapi Kalau Masjid Yang Sama Imam Nya Di Lantai Satu Kitanya Di Lantai Dua Sah Gak Ada Masalah Ini Bangsa Doang Nyuruh Maka Gak Saya Men Bangus Kalau Solat Rapat Kan Bik Kadang Orang Begitu Mahamin Jadi Kita Bilang Boleh Dikata Nyuruh Bukan Ini Kan Itung Hitungan Tasawub Nya Begitu Itungan Tasawub Itu Kaga Ada Muakad Pokoknya Kita Kerjain Semua Yang Dikerjain Sama Nabi Muhammad Sallallahu Wa Indah Safari Fi Baytihi Dan Juga Ketika Di Dalam Apa Namanya Ketika Dalam Perjalanan Juga Maksudnya Dalam Perjalanan Sunnah Ruhatib Tetap Ada Fi Baytihi Dan Itu Dikerjakan Di Di Rumah Artinya Bagusnya Itu Yang Namanya Sholat Sholat Sunnah Kerjainya Di Di Rumah Wa Indal Kudumi Dan Ketika Dia Nyampe Pil Masjidi Di Dalam Masjid Jadi Maksudnya Begini Kalau Ada Orang Yang Mau Melakukan Perjalanan Perjalanannya Dilakukan Ba'dah Atau Malam Hari Maka Sholat Kobliahnya Isya Atau Ba'di Isya Di Di Rumah Begitu Tapi Kalau Dia Pas Datang Dari Perjalanan Pulang Maka Sholat Sunnah Yang Nempel Atau Waktu Sholat Tertentu Sholat Sebaiknya Di Masjid Jadi Sebelum Nyampe Rumah Mampir Dulu Misalnya Kita Nyampe Jem Sebelas Sekian Bentar Lagi Zohor Itu Bagusnya Kalau Mau Nyampe Itu Nyampe Sholat Dulu Di Masjid Rumah Itu Itu Sunnah Yang Biasa Dikerjain Orang Orang Tua Kita Dulu Begitu Bahkan Sekarang Apa Namanya Orang Pergi Haji Kita Punya KBIH Orang Tua Kita Itu Kalau Dia Baru Pulang Haji Dari Pondok Gede Kalau Sekarang Pulang Langsung Dari Bandara Sekarang Pulang Pondok Gede Juga Sekarang Sekarang Pulang Pondok Gede Dari Pondok Gede Itu Tidak Langsung Gerumah Dia Mampir Dulu Di Masjid Di Musyola Kalau Ada Sekalian Solat Fardu Tapi Kalau Tidak Ada Solat Fardu Sekedar Solat Sunnah Dulu Di Solat Sunnah Di Kemudian Baru Dia Ke Masjid Tapi Itu Hukumnya Sunnah Solat Ada Keinginannya Artinya Sebab Yang Membuat Dia Solat Adanya Abis Solat Abis Assalamualaikum Kalau Masjid Kan Sebab Kenapa Dia Solat Dahiyah Itu Sebelum Takbir Yaitu Masuk Masjid Kobliyah Waktunya Datang Dulu Baru Kalau Solat Hajat Solat Istiqorah Sebab Kenapa Dia Solat Adanya Abis Solat Assalamualaikum Minta Hajat Minta Istiqorah Maka Ini Termasuk Selat Istiqorah Ini Solat Hajat Jatohnya Solat Sunnah Mutlam Kalau Solat Sunnah Mutlam Jangan Solat Istiqorah Abis Assar Jangan Solat Istiqorah Abis Subuh Jangan Solat Hajat Abis Subuh Abis Assar Jadi Solat Itu Bagusnya Malam Ba'da Isya Sampai Subuh Tidak Ada Waktu Terlarang Ba'da Isya Sampai Subuh Tidak Ada Waktu Terlarang Dan Juga Solat Sunnah Awabin Solat Sunnah Awabin Ini Ada Sebagian Ulama Bilang Solat Awabin Solat Duha Sebahagian Ulama Bilang Begitu Tapi Kalau Dalam Azhab Shafi Solat Awabin Solat Paling Sedikitnya Empat Rokat Paling Banyaknya Berapa Ini Isrun 20 Rokat Paling Sedikit Empat Rokat Paling Banyak 20 Rokat Waktunya Antara Maghrib Dan Isya Itu Namanya Solat Awabin Ini Dalam Badr Shafi Solat Awabin Antara Maghrib Dan Isya Paling Sedikit Empat Paling Banyak 20 Kalau Kata Ulama Lain Solat Awabin Itu Nama Lain Daripada Solat Solat Duham Sebab Memang Riwayatnya Pernah Disebut Solat Awabin Termasuk Solat Duham Tapi Riwayat Lain Solat Awabin Ketika Terbenam Sudah Terbenam Matahari Intinya Yang Ulama Syafi Menguatkan Ini Yang Ulama Lain Menguatkan Itu Tapi Intinya Tidak Ada Larangan Antara Maghrib Dan Isya Orang Melakukan Solat Katakan Orang Tidak Demen Apa Ini Solat Awabin Kan Hadis Gini 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 Ya Tidak Usah Sebut Solat Awabin Sebut Solat Sunnah Mutlak Kan Boleh Sebab Antara Maghrib Dan Isya Kan Bukan Waktu Yang Terlah Jadi Kalau Orang Mau Solat Habis Badiyah Dua Rokat Dia Mau Solat Dua Rokat Lagi Ya Boleh Kurang Dua Rokat Nambah Empat Boleh Lagi Tidak Bapak Artinya Kalaupun Tidak Suka Dengan Nama Awabin Katakan Solat Sunnah Mutlak Solat Sunnah Mutlak Tidak Terlah Antara Maghrib Dan Dan Isya Termasuk Solat Sunnah Yang Diperdebatkan Oleh Banyak Ulama Tapi Empat Madhav Fikih Tidak Bermasalah Madhav Shafi Memang Mensunah Madhav Yang Lain Tidak Mempermasalahkan Keberadaan Solat Sunnah Tidak Sebab Hadisnya Hadisnya Itu Kalau Dalam Bahasa Ilmu Hadis Tidak Tidak Jalur Hadis Solat Tasbih Itu Banyak Jadi Saking Banyak Jalurnya Ini Masing-masing Riwayat Menguatkan Riwayat Yang Lain Maka Ulama Syafi Mengatakan Solat Sunnah Tasbih Itu Hukumnya Sunnah Dia Empat Rokat Boleh Langsung Satu Salam Boleh Dibikin Dua Kali Salam Dua Rokat Dua Rokat Nah Solat Tasbih Itu Setiap Berdiri Setelah Baca Al-Fatih Dan Surat Itu Baca Tasbih 15 Kali Nanti Ruku Abis Ruku Baca Tasbih 10 E'tidel 10 Sujud 10 Duduk Di antara 10 Sujud Lagi 10 Nanti Berdiri Lagi Baca Fatiha Baca Surat 15 Kali Tasbih Jadi Riwayat Salah Satu Hadis Yang Disebutkan Dalam Kitab Imam Nawawi Al-Adgar Salah Satu Fadilah Salat Tasbih Itu Wafat Dalam Keadaan Husnul Khatimah Orang Yang Salat Tasbih Artinya Iman Islamnya Dijagain Ampe Dia Wafat Begitu Salah Satu Fadilahnya Seperti Seperti Itu Wallahu Ta'ala Alam InsyaAllah Kita Lanjut Di Pertemuan Akan Datang Mudah-mudahan Bermanfaat Sebelum Ditutup Masih Pertemuan Depan Masih Tentang Salat 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 Sunnah Sekali Lagi Pertemuan InsyaAllah Ada Pertanyaan Kalau ada Silahkan Kalau tidak Ada Kita Tutup Sudah InsyaAllah Kita lanjut Di pertemuan Akan Datang Mudah-mudahan Bermanfaat Subhanallahumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.